Jangan lupa like, share, dan subscribe Shalom, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya akan menyapa saudara dalam perenungan diambil dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-42 Sebelum kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan ini Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa Bapak kami dalam kerajaan sorga Bapak di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kehidupan kami Saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Atas kasih sayang Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami Sehingga pada saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam perjumpaan Dalam siaran Tabura Injil Klasi Siapen Selatan Kami akan belajar bagian dari kebenaran firman Tuhan Tuhan memberkati kami yang menyampaikan bahkan pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan siaran ini Biarlah lewat perjumpaan kami saat ini dapat memberkati kami sekalian Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasih Yesus Kristus Bagian kebenaran firman Tuhan diambil dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-42 Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriho Ayatnya yang ke-42 Lalu kata Yesus kepadanya Melihatlah engkau imanmu telah menyelamatkan engkau Demikian kebenaran firman Tuhan Bagian kebenaran firman Tuhan ini dituntun dengan sebuah tema Yaitu melihatlah engkau Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Bagian dari Lukas ke-18 Dari 18 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-43 Di sana diceritakan tentang seorang yang tidak bisa melihat sama sekali Dia menjalani hidup dalam kegelapan total Artinya dia tidak bisa melihat sama sekali Sehingga memaksa dia untuk bekerja sebagai seorang pengemis Berita tentang Yesus yang adalah juru selamat sebagai guru agung Yang membuat mujizat terkenal telah didengar oleh sang buta ini Ketika Yesus masuk dalam kota Yeriho Orang ini mengetahui bahwa Yesus masuk dalam kota yang sementara ia berada di dalamnya Ia berseru pada Yesus di ayatnya yang ke-38 Yesus anak Daud kasihanilah aku Saudara pemirsa walaupun ia tidak bisa melihat secara fisik Tapi secara rohani orang ini dapat melihat jati diri Yesus yang sebenarnya Dia percaya bahwa Yesus sanggup memenuhi kebutuhan Yaitu bicara tentang kesembuhan Kepercayaannya itu semakin keras dia berseru kepada Yesus Dia mengatakan kepada Yesus anak Daud kasihanilah aku Dan hasil dari kebutaannya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan orang buta ini tidak lagi bekerja sebagai pengemis Melainkan dia memuliakan Allah karena dia dapat melihat Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Apa yang dapat kita petik dari bagian kebenaran firman Tuhan ini Yang pertama kita melihat perbuatan atau sikap dari orang buta ini Dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Dia percaya bahwa Yesus yang adalah anak Daud itu Akan mampu untuk memberikan dia kesembuhan Sehingga lewat kepercayaannya itu Dia memperoleh kesembuhan Dan dia percaya bahwa Yesus akan memberikan dia jalan keluar Pengenalan yang benar akan Yesus membuat dia memperoleh berkat itu Bagian yang kedua dapat kita pelajari dari sikap orang buta ini Dia aktif, dia tidak diam Tetapi di dalam keberadaannya, di dalam kekurangannya Di dalam menghadapi masalahnya Dia tetap berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Dia ingin keluar dari persoalannya Dan karena dia mengerti Tuhan mampu untuk memberikan dia jalan keluar Oleh sebab itu dia terus berseru dan memanjatkan permohonan kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan dia kesembuhan Dan hasil dari sikapnya itu Dia memperoleh berkat kesembuhan itu sendiri Saudara yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Bagian yang ketiga yang dapat kita pelajari dari sikap orang buta ini adalah Dia memiliki percaya diri Dia tidak minder, dia tidak malu Tetapi dia tetap bersikeras dan tetap mau menunjukkan sikapnya Bahwa dia ingin berjumpa dengan Tuhan Meskipun ada segelintir orang yang melarangnya Meskipun ada segelintir orang yang menegur dia untuk diam Tetapi itu tidak mengurangi sukacitanya untuk berjumpa dan dekat dengan Tuhan Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Setelah dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan Dari sikap pengenalannya akan Tuhan Sikap berusahanya untuk berjumpa dengan Tuhan Bahkan percayanya yang sungguh kepada Tuhan Pada ayat yang ke 40 hingga ayat yang ke 42 Di sana dikatakan Yesus melihat ketika orang buta itu berseru semakin keras Sejenak Yesus terhenti dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Untuk membawa orang buta ini kepada Yesus Dan ketika Yesus semakin dekat dengan dia Yesus mengatakan kepadanya Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepada engkau Dan secara spontan orang buta itu mengatakan Supaya dia bisa melihat Saudara pada ayat yang ke 42 dari bagian ayat perenungan Yang terambil pada saat ini Yesus mengatakan melihatlah engkau Kata melihatlah engkau ini menunjukkan suatu kepastian Kata melihatlah engkau ini menunjukkan suatu jalan keluar Atas harapan yang alami yang diharapkan dari orang buta ini Saudara terkasih yang diberkati dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berharap Ketika kita memohon dan terus mengadu kepada Tuhan Maka kuasa dari Yesus Kristus itu akan tercurah dalam kehidupan kita Terkadang dalam kehidupan kita Kesulitan tantangan hidup ujian berat itu datang silih berganti Kesulitan itu seperti penyakit yang berkepanjangan Seperti virus corona yang masih ada sampai saat ini Yang mengakibatkan ada banyak orang yang kita kasihi pergi untuk selamanya Meninggalkan kecewa, meninggalkan kesedihan yang berkepanjangan Kesulitan itu bisa juga terjadi ketika orang tua bercerai dan anak-anak menjadi korban Kesulitan itu bisa terjadi ketika kita kehilangan pekerjaan Kesulitan itu bisa terjadi ketika kita mencari pekerjaan Atau kita mencari jodoh dan lain sebagainya Dan kadang kesulitan itu membuat Mata kita seakan tertutup dan tidak bisa melihat kuasa Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita Pertanyaannya bagi kita Kemanakah kita akan datang? Kemanakah kita harus mengadu? Kemanakah kita harus memohon? Karena kesulitan itu juga kadang membuat kita sulit untuk memprediksi Kapan kesulitan itu akan berakhir Belajar dari sang buta Dengan kekurangannya Secara fisik dia tidak bisa melihat Tetapi imannya, mata rohaninya terbuka Dia begitu mengenal Yesus Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk menjawab kebutuhannya Dia memperoleh berkat kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri Datanglah kepada Tuhan Mengadulah kepada Tuhan Memohon pengasian dari Tuhan Karena itulah kekuatan kita Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Menopang kita Memberikan kita semangat Untuk kenal betul Tuhan dalam kehidupan kita Berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Tetapi juga Percaya dengan sungguh Tidak tergeserkan oleh apapun Tetapi biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kita Kita berjumpa terus dengan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita Maka kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Amin Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Terpuji langkau Allah Bapak dalam kerajaan sorga Allah yang telah melawat kehidupan kami Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Karena engkau tetap Tuhan Yang luar biasa dalam kehidupan kami Ketika kami jatuh Ketika kami ada dalam berbagai macam pencobaan hidup Kesulitan yang menerpah kehidupan kami Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami Lewat kebenaran firman Tuhan ini Memberikan kami pelajaran Agar ketika kami ada dalam berbagai macam pencobaan hidup Kami mau datang kepada Tuhan Kami mau memohon kepada Tuhan Kami mau mengaduh kepada Tuhan Memohon pengasihan dari Tuhan Dan ketika kami melakukan semua itu Tuhan Maka kuasa Tuhan akan bekerja Kuasa Tuhan akan memberikan kepastian kepada kami Dan biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami Kami bawa terus dalam kehidupan kami Biar kami dapat menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Ajarkanlah kepada kami Agar ketika kami memperoleh berkat Baik itu berkat kesembuhan Berkat kekuatan Bahkan berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kami Kami mau terus ikut Tuhan Bahkan dalam kehidupan kami Kami mau memuliakan Tuhan Karena ketika kami memuliakan Tuhan Itu dapat menjadi saluran berkat Kami dapat menjadi Alkitab yang hidup Yang dapat dibaca oleh semua orang Nama Tuhan tetap dipuji Dan juga dipermuliakan Terima kasih banyak Tuhan Biarlah apa yang sudah kami terima hari ini Lewat siaran tabura kelasi siapan selatan ini Dapat memberkati kehidupan kami sekalian Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Saudara yang diberkati Tuhan Demikianlah kebenaran firman Tuhan Dalam perenungan di saat ini Tuhan memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton